Cerita novel pengantin Proxy Jutawan, Ojo Lali di Subrek Sodara, Matur Nuun. Bab 2551. Jeter melirik telepon, dan kata-kata, orang tua melompat di atasnya. Dengan sekali klik, pintu ruang operasi terbuka dan dokter keluar. Jeter tidak menjawab telepon, tetapi berlari ke depan, bagaimana operasinya. Dexter dan Joli mengepung mereka, dan dokter melepas topeng mereka. Operasi berhasil dan pasien diselamatkan. Besar, ekspresi tegang Joli dengan cepat mengendur, dan Kristel diselamatkan, mengubah krisis menjadi damai. Pada saat ini, perawat mendorong Kristel keluar, Jeter berlari dengan cepat, dia berbaring dengan tenang, tidak ada darah atau vitalitas di wajahnya. Kapan kakak akan bangun? Dexter bertanya dengan bodoh. Kalau tidak heran, dia akan bangun dalam waktu 24 jam. Kali ini pasien kehilangan terlalu banyak darah setelah memotong pergelangan tangan. Kedepan, dia harus memperhatikan penyembuhan dan memperhatikan kesehatan mental pasien. Dexter mengangguk, aku mengerti. Dokter memandang Joli, Nona, tugas kami telah selesai, dan kami dapat bertanya kepada Prof. Si ya? Karena kami masih memiliki proyek penelitian medis, kami harus pergi sekarang, tetapi kami semua disini dalam waktu dekat. Panggil aku. Oke terima kasih. Para dokter dan ahli pergi. Kristel didorong ke unit perawatan intensif VIP dan Jeter bersamanya. Dia mengangkat tangannya untuk menyentuh wajah Kristel yang pucat dan dingin. Pada saat ini, suara acu tak acu Dexter terdengar di telinganya, jangan sentuh adikku. Jeter mengangkat kepalanya dan menatap Dexter. Dexter, kakak tidak suka kamu menyentuhnya. Kalimat ini membuat Jeter mengerutkan kening, dan suasana di bangsal VIP menjadi tegang kembali. Tuan muda. Pada saat ini, bawahannya buru-buru masuk dan membisikkan beberapa kata di telinga Jeter. Jeter tidak memiliki ekspresi, tetapi dia melirik Kristel, yang tidak sadarkan diri, dan kemudian pergi. Jeter sudah pergi. Dexter berdiri di samping tempat tidur, dia mengulurkan tangan dan meraih tangan Kristel. Ada beberapa perawat muda mengobrol di luar. Apakah kamu baru saja melihatnya? Itu tim elit Prof. Sia, kita hanya bisa melihatnya di TV. Saya tidak berharap itu mengudara di rumah sakit kecil kami. Petik 2 Mereka sepertinya ada di sini untuk gadis kecil bernama, Jolly. Menurutmu status apa gadis kecil itu? Entah. Pokoknya harus mulia, dan itu berbeda dengan kita. Suatu hari, gadis kecil itu akan kembali ke ladangnya sendiri. Ini hanya perjalanan singkatnya. Dexter menurunkan kelopak matanya yang tampan. Ketika Jolly menelpon dan menggunakan kekuatannya barusan, dia sangat jelas bahwa dia dan dia tidak berada di dunia yang sama. Ini hanya perjalanan singkatnya, mungkin dia akan segera pergi. Dexter menemukan bahwa dia telah menjadi serakah. Sebenarnya, dia tahu bahwa dia akan pergi cepat atau lambat, tetapi ketika dia pertama kali datang, dia masih bisa mengirimnya pergi. Sekarang, ketika dia berjalan di sisinya lagi dan lagi, dia tidak lagi melepaskan kehangatan dan kecantikannya. Menempatkan tangan adiknya di selimut, Dexter meninggalkan pintu bangsal dan pergi mencari Jolly. Dari kejauhan, dia melihatnya dengan seorang gadis kecil, dan gadis kecil itu adalah Rosie. Bab 2552, Rosie sudah menemukannya, dia melemparkan dirinya ke dalam pelukan Jolly, dan berkata dengan emosional, Saudari Jolly, kemana saja kamu semalaman, dan kamu tidak bisa menelepon. Jika kamu melakukan ini, aku akan memberi tahu ibumu. Kamu tidak pulang pada malam hari, aku tidak akan pernah menyembunyikannya darinya lagi. Jolly dengan cepat memeluk Rosie, Rosie, aku punya sesuatu yang salah. Bukankah ini memanggilmu, kamu yang terbaik, jangan menuntutku di depan ibuku. Rosie masih tidak senang, Saudari Jolly, Anda lunak dalam pengakuan, dan ketat dalam perlawanan, katakanlah, dengan siapa Anda sepanjang malam, apakah itu laki-laki? Saya, terakhir kali kamu menjual gelangmu sendiri, aku menemukan bahwa kamu tidak normal setelah menghabiskan enam angka untuk membeli buku desain, Saudari Jolly, bukankah begitu, kamu memiliki wajah putih kecil? Rosie bertanya, wajah putih kecil, tiga kata ini digunakan pada tubuh Dexter, dan Jolly bahkan tidak bisa memikirkannya. Pada saat ini, Rosie mendongak, dan segera melihat Dexter di depannya. Matanya melebar dengan cepat, kakak Jolly, lihat, ya, ya, ya. Jolly melihat ke belakang dan menemukan bahwa Dexter akan datang. Oh, biarkan Rosie mencari tahu. Dan, apakah dia mendengar percakapan di antara mereka barusan? Dexter berjalan lurus, Rosie sedikit takut padanya di dalam hatinya, dan dia segera bersembunyi di belakang Jolly. Tapi kalau dipikir-pikir, dia harus melindungi adiknya Jolly, jadi Rosie menggigit kulit kepalanya dan keluar, dan berdiri di depan Jolly, mengangkat dadanya dan berkata, kamu, apa yang ingin kamu lakukan, jangan menindas adik Jolly. Rosie berusaha keras untuk mengatasi kegagapan yang disebabkan oleh rasa bersalahnya, untuk membuat dirinya sedikit lebih mengesankan, eh, meskipun kakinya sudah lemah. Dexter melirik Rosie lalu menatap wajah kecil Jolly. Dia berkata, saya akan tinggal di sini untuk menemani saudari. Anda dapat kembali dan pergi ke sekolah. Petik 2 Jolly mengangguk, oke, kalau begitu aku pergi. Jolly meraih tangan kecil Rosie dan pergi. Rosie tercengang. Dia menatap adiknya Jolly, dan kemudian pada Dexter. Ini, ini rumit. Dexter berdiri di sana mengawasi Jolly pergi, ketika dia tiba-tiba berhenti di depan dan berbalik untuk menatapnya. Apa yang terjadi? Jolly mengedipkan matanya dan berbisik dengan manis. Saat kakak bangun, kamu harus datang ke sekolah. Ternyata dia menyuruhnya pergi ke sekolah. Dexter memasukkan jari-jarinya ke dalam saku celananya, dan jantungnya sudah kacau balau. Dia mengangguk dalam tatapan cerah dan penuh harapan gadis itu, oke. Jolly membawa Rosie pergi. Dexter melihat mereka menghilang dari pandangannya, hanya dia yang tahu berapa banyak kekuatan yang dia gunakan saat ini untuk menahan diri, menahan diri untuk tidak melepaskannya. Dia semakin ingin memenjarakannya di sisinya, bahkan jika harganya menghancurkan seluruh dunia. Tidak tahu berapa lama dia berdiri, Dexter meninggalkan rumah sakit dan pergi ke tempat dia mengambil gelang Jolly. Dia mengatakan bahwa buku desain itu tidak berharga, dan dia tidak terlalu memikirkannya. Dia juga memberinya 100 dolar. Sekarang dia berpikir tentang betapa naifnya dia. Dexter keluar dari rumah sakit dan naik taksi. Pada saat ini, sebuah mobil mewah hitam berhenti dengan tenang di sisi jalan. Ada sepasang mata berlumpur dan lihai yang terus jatuh padanya. Itu Tuan Sang. Orang tua itu memandang Dexter dan bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, apakah itu dia? Jeter duduk di sebelah lelaki tua itu dengan rokok di mulutnya. Dia mengerutkan kening dan merokok, dengan tidak sabar, katakan sesuatu, aku punya sesuatu yang lain. Orang tua itu sangat tidak puas dengan sikapnya, jika ada yang salah, pergi ke gadis bernama Kristel, dan kemudian buru-buru membiarkan adik laki-laki itu menusuk pisau. Bab 2553. Jeter tidak berekspresi, hanya menyipitkan mata dan mengisap sebatang rokok, jangan kaget, jangan khawatir. Lelaki tua itu terdiam sejenak, aku terus memberitahumu bahwa pria melakukan hal-hal penting, wanita seperti pakaian, kamu memakainya sesukamu, dan menggantinya jika kamu mau. Aku tidak akan pernah mengganggumu. Saat itu ayahmu ingin menikahi ibumu. Sistem kelas ini ketat, tidak tepat bagi mereka untuk menjadi tidak pantas, tetapi ayahmu mengatakan kepada saya bahwa mereka benar-benar saling mencintai. Aku bilang itu baik-baik saja. Saya setuju dengan Rem untuk menikah, jadi mereka benar-benar menikah. Tapi kamu lihat, apakah pernikahan membawa kebahagiaan, apa akhir dari ayahmu dan ibumu? Aku telah mengeluh tentang ayahmu. Karena aku tidak bisa mengendalikan tubuh bagian bawahku dan tidak tahan godaan dari luar, sumpah macam apa yang harus diambil untuk membawa ibumu dengan cinta, dan tanpa ayahmu, ibumu tidak akan melihat kemunafikan sifat manusia. Dia tidak bisa kehilangan nyawanya, biarkan dia tinggal dalam fantasi cinta yang indah selamanya, bukankah itu baik? Jeter sedang merokok dan menoleh untuk melihat keluar jendela. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi seluruh orang tampak sangat muram, dan api merah jatuh dari ujung jarinya, lapisan permusuhan. Jeter, aku mengatakan ini hanya untuk memberitahumu, jangan buang waktu terlalu banyak, kamu akan bertemu lebih banyak gadis cantik daripada Kristel di masa depan, dan kamu juga akan menyukai mereka, seperti ayahmu. Dengan cara itu, ayah Zhang tersenyum. Jeter selesai merokok, selesai. Kalau begitu aku akan pergi. Dia membuka pintu mobil dan hendak pergi. Jeter, kembali, orang tua itu dengan cepat menghentikannya, saya belum mengatakan topiknya. Jeter bersandar di kursi dengan malas, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal, mengapa kamu membuang begitu banyak bicara. Lelaki tua itu tahu bahwa cucu ini tidak suka membicarakan orang tuanya, dan dia juga menyukainya, tetapi siapa yang menjadikannya cucu kesayangannya. Dia sangat mendengarkan cucu ini. Lebih dari empat tahun yang lalu, dia memiliki banyak cara untuk membunuh saudara-saudara keluarga Lin, tetapi dia tidak melakukannya. Sekarang, saudara perempuan dan laki-laki keluarga Lin membuatnya terlihat semakin tidak menyenangkan, tetapi dia hanya bisa menahannya. Jeter, kali ini kamu sudah kembali cukup lama, Anda seharusnya berangkat. Tahun itu, Sangguan Teng meninggal mendadak, dan Albert Lu menjadi penguasa negara. Bocah lelaki ini benar-benar putra totem naga sejati, seorang kaisar alami, negara itu di bawah pemerintahannya, itu telah menjadi negara yang kuat yang tidak seperti dulu. Petik 2. Namun, ada masalah sejarah di Countries West yang tidak bisa diabaikan. Artinya, bagian barat negara-barat selalu menjadi keadaan bergejolak di bawah kekuasaan raja. Sekarang Albert ingin mengambil kembali kekuatan Countries West dan menerapkan reunifikasi. Ini awalnya tidak mungkin untuk dicapai, karena para pangeran negara belum dapat melakukannya, tetapi Albert berbeda. Petik 2. Pedang Albert memiliki ujung yang tajam, pergelangan tangan yang berbahaya dan kuat, dan saudara perempuannya adalah Princes of Wonderland. Calon suami putri Wonderland adalah Pangeran Rosen. Sebagai tetangga negara, Rosen, setelah putri Wonderland dan Pangeran Rosen menjadi kenyataan pernikahan, maka kedua negara dapat menyerang rezim barat negara bola balik, dan mendapatkan kembali barat pada waktu itu. Albert akan menjadi raja pertama yang melanjutkan masa lalu. Orang tua itu telah hidup selama bertahun-tahun. Ketika dia menyebut nama, Albert, matanya bersinar dan dia mengangguk berulang kali, menunjukkan bahwa Albert telah menjadi terkenal di seluruh dunia. Jeter mendengar poin penting lainnya. Adik Albert, penguasa Countries West, tampaknya adalah Jolie, gadis yang disukai Dexter. Sangat disayangkan pernikahan Jolie dan Pangeran Rosen menjadi keharusan, karena pernikahan kedua negara memiliki implikasi yang luas, dan ini adalah masalah masyarakat dan pemerintah. Ini juga nasib yang tidak bisa disingkirkan oleh putri Jolie. Menarik, Jeter melengkungkan bibirnya dan tersenyum. Jeter, pamanmu sekarang adalah salah satu pangeran di negara barat. Dia sangat optimis tentang Anda dan memanggil Anda. Sekarang, mengambil keuntungan dari masa-masa sulit, Anda dapat mewarisi posisi paman Anda dan menjadi raja di barat. Sifat sesat dan haus darah mengalir di tulang Jeter. Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Zhang telah mampu berdiri karena dukungan kuat dari pemerintah di belakangnya, jadi Jeter harus pergi ke sini. Bab 2554, Jeter melemparkan permen karet ke dalam mulutnya untuk dikunyah, dan setelah beberapa detik dia berkata dengan santai, Oh, orang tua itu sangat puas. Dia punya firasat bahwa cucu ini akan melakukan lebih baik daripada pamannya. Tapi, kata Jeter, Tapi apa, Jeter? Kakek dapat memuaskan Anda apapun yang Anda inginkan. Aku ingin membawa Kristel pergi, kata Jeter perlahan, dia ingin membawa Kristel ke barat. Orang tua, haha, tertawa dua kali, apa yang kamu inginkan, seorang wanita, bawa dia jika kamu mau. Sangat sepi di tentara barat, tidak apa-apa mengambil seorang wanita untuk bersenang-senang, tapi Jeter, percayalah, wanita ini, Anda akan bosan suatu hari, dan kakek akan memberi Anda yang lebih baik dan lebih cantik. Jeter mengunya permen karet dan perempuan, perlahan menutup matanya. Mungkin, empat tahun lalu, dia memiliki mentalitas main-main dengan Kristel. Dia tumbuh dengan estetika dan dia sangat menyukainya. Tapi perlahan dia menyadari bahwa dia bukan fast, dia lembut di luar, keras kepala, dan sekarang bahkan lebih kokoh. Jeter mengjilat bibirnya yang tipis, tidak dapat disangkal bahwa dia benar-benar membangkitkan keinginannya untuk menaklukkan. Seperti yang dia katakan, wanita yang bermain dengannya, mungkin dia bisa melepaskannya sebelumnya, tetapi sekarang, dia merasa sangat menarik dan tidak ingin melepaskannya. Dia ingin membawanya ke barat. Titik-titik-titik, Kristel terbangun. Ketika Dexter membuka pintu bangsal, dia melihat Kristel duduk. Dia menundukkan kepalanya, wajahnya pucat seperti selembar kertas, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, atau dia tidak memikirkan apapun. Saudari, Dexter masuk. Kristel mengangkat kepalanya, matanya yang kosong mendapat beberapa fokus, dan dia menarik sudut bibirnya yang pucat. Dia berbisik dengan suara serak, Dex, maafkan aku, kakak membuatmu kesulitan lagi. Dexter mengenakan mantel pada Kristel, kakak, jangan ganggu aku lagi, sembuh, ya. Dexter tidak memejamkan mata selama dua hari, dengan darah merah lelah di matanya dan kesuraman. Kristel sangat tertekan sehingga dia hanya bisa menganggupkan kepalanya berulang kali, oke. Aku akan memanggil dokter untuk melakukan pemeriksaan seluruh tubuh untukmu. Dexter berjalan keluar. Kristel sedang duduk sendirian, ketika ponsel di lemari tempat tidur berdering dan panggilan masuk. Siapa? Hati Kristel menegang. Hal pertama yang dia pikirkan adalah iblis, Dexter. Dia tidak mati, dan dia masih tidak bisa menyingkirkan iblis itu. Dexter tidak datang ke rumah sakit setelah dia bangun, tetapi dia sudah merasakan langkah kakinya, dan dia semakin dekat dan semakin dekat dalam perjalanan ke sini. Namun, itu bukan Jeter, tetapi ayahnya, Victor Lin. Itu benar, sang ayah yang suka minum dan berjudi, dan akhirnya berhutang banyak dan menjual putri kandungnya untuk menjadi wanita muda pada tahun 1949. Bab 2555, Ayah menelepon. Mimpi Victor dalam hidup ini adalah menjadi kaya dalam semalam, tapi sayangnya. Empat tahun lalu, dia menjual Kristel ke tahun 1949, menghancurkan kehidupan putrinya, dan membiarkan dia memprovokasi iblis Jeter, dan ketika Dexter kembali, dia mengambil pisau dan memotong dua jari Victor. Victor bersumpah bahwa dia tidak akan pernah berjudi dan melarikan diri, dan tidak pernah kembali. Dia tidak berani kembali, karena dia tahu putranya Dexter tidak cocok dengannya, dan sekarang dia tidak berani memanggil Dexter, tetapi memanggil Kristel. Kristel tahu bahwa ayahnya pasti bersembunyi di Tibet, dan ingin kembali untuk mencelakai kedua anaknya. Kristel menekan tombol untuk menghubungkan panggilan, Halo. Hei, apakah itu Kristel? Aku ayahmu. Di mana kamu sekarang? Ayah ingin melihatmu. Suara Victor direndahkan, dan dia sengaja merasa senang. Mata Kristel dingin. Dia tidak menolak, tetapi mengangguk, Oke, kamu menungguku di rumah. Saya akan kembali untuk menemukan Anda di malam hari. Ini tidak nyaman sekarang. Dex ada di sini. Begitu mendengar nama, Dexter, Victor tertegun, Kristel, jangan beritahu Dex bahwa aku kembali, dia akan membunuhku, aku akan menunggumu di rumah. Jangan khawatir. Anda akan kembali lagi ketika pengaturan telah dibuat. Petik 2. Victor mendesak beberapa kata, dan kemudian menutup telepon. Kristel meletakkan telepon. Dia tidak pernah melihat ayah Victor lagi setelah kecelakaan itu. Sebenarnya, dia ingin bertanya apakah ayah ini punya niat, bagaimana dia bisa melakukan ini. Sepanjang hari Kristel tidak membicarakan kembalinya Victor. Dia tenang dan tidak membuatnya curiga. Pada malam hari, dia menyelinap keluar dari rumah sakit dengan dalih tidur dan pergi mencari Victor. Titik-titik-titik, masih di daerah kumuh yang gelap dan lembab itu, Kristel mengulurkan tangannya dan mendorong pintu hingga terbuka. Victor sudah lama menunggu di dalam. Victor telah bermain-main dengan sangat buruk dalam beberapa tahun terakhir dan terlihat sangat ceroboh. Sepertinya dia sudah lama tidak makan. Dia tidak tahu di mana dia menemukan mie instan dan memakannya dengan lapar. Kristel, apakah kamu kembali? Victor dengan cepat menelan mie instan di mulutnya dan berlari dengan penuh semangat. Victor tidak berani pergi ke Dexter, tetapi putri ini berperilaku baik dan bijaksana sejak dia masih kecil, dan sangat berbakti. Dia memandang Victor dengan dingin, apa yang kamu lakukan kembali? Apakah menurutmu aku tidak cukup menyakitiku? Kristel, apakah kamu masih menyalahkan ayah? Ya, ayah menjualmu ke tahun 1949, tapi ayah tidak ada hubungannya. Kamu tidak bisa berarti apa-apa. Apakah seseorang menggunakan pisau untuk memaksa Anda berjudi? Apakah seseorang menggunakan pisau untuk memaksa Anda menjual putri Anda? Saya benar-benar lebih suka Anda tidak pernah melahirkan saya. Kristel, jangan marah, itu ayah yang kasihan padamu, tapi itu Jeter, itu dia. Victor tiba-tiba menemukan dirinya bocor, dan dia dengan cepat menutup mulutnya. Namun, Kristel sudah mendengarkan, betapa sensitifnya dia terhadap nama Jeter. Jet, apa maksudmu? Saat itu, dia dijual ke tahun 1949 oleh ayahnya. Kemudian, Jeter membuat penampilan pertamanya di lelang malam pertamanya. Dia membelinya, memenjarakannya, dan memberinya kehidupan mimpi buruk. Tapi sekarang dia telah mendengar sesuatu yang rumit, ayahnya sepertinya menyembunyikan sesuatu darinya, dan masalah ini masih terkait dengan Jeter. Jeter, ada apa dengan Jeter? Selama Anda masih memiliki sedikit hati nurani sebagai seorang ayah, Anda harus mengatakan yang sebenarnya sekarang, dan Anda memberi tahu saya dengan cepat. Kristel memaksa Victor dengan mata merah. Bab 2556, Victor tidak berani mengatakan, Jeter pernah mengancamnya dan menolak untuk membiarkannya berbicara. Tapi sekarang dia diinterogasi oleh putrinya sendiri, dan dia tidak bisa lolos lagi, apalagi mengatakan tidak. Kristel, kalau begitu aku akan memberitahumu, Jeter, desain Jeter membingkaiku, dia tahu aku suka judi, jadi dia meminta seseorang untuk memberiku satu set, biarkan aku bertaruh lebih dan lebih, sampai aku berhutang banyak utangnya, dan kemudian dia muncul. Saya berkata bahwa saya tidak dapat membayar uang itu, jadi dia berkata bahwa dia akan membawa putri saya untuk membayarnya. Selama saya menjual Anda pada tahun 1949, dia tidak akan membutuhkan uang, dan dia bisa membiarkan saya mencari nafkah. Kepala Kristel meledak dengan, ledakan. Dia tidak menyangka kebenarannya akan seperti ini. Semua ini diatur oleh Jeter. Jeterlah yang menjualnya ke tahun 1949 dengan kedok ayahnya, dan kemudian muncul di pelelangan pertamanya, dan menghancurkan hidupnya. Ternyata itu dia. Kristel tidak pernah menyangka akan seperti ini. Dia ingat Jeter mengantarnya untuk melihat orang-orang yang kakinya patah beberapa hari yang lalu. Di dalam mobil, dia terus mencuci otaknya dan berkata dia akan mati. Nah, jika Anda ingin menyalahkan, Anda hanya bisa menyalahkan nasib, dan dia adalah penyelamatnya, dia harus menerima nasibnya. Iblis. Dia dijual ke tahun 1949, dan semua yang dia temui pada tahun 1949 diatur olehnya. Dia adalah orang besar yang bersembunyi di baliknya, bermain dan menginjak-injak hidupnya dengan senaknya. Dia benar-benar Iblis. Kaki Kristel melunak dan langsung jatuh ke kursi. Tapi, bagaimana itu bisa terjadi? Dia tidak bisa memahaminya, tidak bisa mengerti. Saya tidak tahu Jeter sebelumnya, mengapa dia datang kepada saya. Kristel, apakah Anda ingat ketika Anda pertama kali kuliah, seorang pria kaya mengirimi Anda cek besar dan ingin mendukung Anda? Kata Victor. Kristel membeku, dan dia juga ingat bahwa ketika dia masih kuliah, suatu hari seseorang yang tampak seperti pembantu rumah tangga menemukannya dan memberinya cek, Nona Lin, Halo, ini dari Tuan Muda Saya. Untuk kamu. Pada saat itu, dia melihat, dan ada banyak nol di cek, banyak uang. Dia mengikuti pandangan kepala pelayan dan melihat keseberangkan, jalan. Ada mobil bisnis hitam panjang yang diparkir di sana. Jendela tidak meluncur ke bawah. Dia tidak bisa melihat orang-orang di dalam, tetapi dia samar-samar merasa ada sepasang binatang buas di dalamnya. Matanya akan menatapnya. Alih-alih menerima cek, dia bertanya, mengapa Tuan Mudamu mengirimiku cek? Nona Lin, Tuan Mudaku telah jatuh cinta padamu. Selama Anda menandatangani perjanjian ini, Anda akan memiliki kemuliaan dan kekayaan tanpa akhir di masa depan. Kepala pelayan menyerahkan kesepakatan. Dia meliriknya, dan ada empat karakter besar di atasnya, memelihara kesepakatan. Pada saat itu, dia dikejar oleh banyak anak laki-laki, dan banyak dari mereka adalah talenta muda dengan latar belakang keluarga superior, menunjukkan berbagai kebaikannya, tetapi itu adalah pertama kalinya dia menemukan perjanjian pengasuhan telanjang seperti itu. Nona Lin, Anda dapat terus belajar, dan Tuan Muda saya akan membelikan suite untuk Anda. Selama Anda datang dan melayaninya ketika Tuan Muda membutuhkan, tiga atau dua kali sebulan. Kata pengurus rumah tangga dengan sangat belak-belakan. Dia merasa marah dan terhina pada saat itu, tetapi dia tidak secara impulsif, tetapi dengan tenang bertanya, karena Tuan Muda mu sangat kaya dan ada ribuan wanita cantik di dunia, mengapa dia memilihku? Seharusnya aku tidak melihatnya. Kepala pelayan tersenyum penuh arti, Nona Lin, Anda sangat cerdas, Tuan Muda memilih Anda karena Anda sangat mirip dengan seseorang, dan terkadang Anda terlihat seperti seseorang, yang merupakan berkah seumur hidup Anda. Oh, dia ternyata seorang pengganti. Bab 2557. Kristel tidak tahu siapa dia pengganti, atau siapa Tuan Muda yang duduk di mobil mewah itu. Dia tidak tertarik, dan mengembalikan cek besar dan persetujuan kepada pengurus rumah tangga. Dia berkata, Terima kasih atas cintamu, tapi aku tidak tahan, jangan panggil aku lagi, atau aku akan memanggil polisi. Setelah berbicara, dia langsung pergi. Kristel terbangun dari ingatan yang jauh, dia menyadari sekarang bahwa Tuan Muda di mobil mewah itu adalah jeter, dan dia telah mengincarnya 4 atau 5 tahun yang lalu. Karena dia menolak dukungannya, dia mengatur strategi untuk ayahnya dan menjualnya ke tahun 1949. Dia menderita begitu banyak penghinaan dan pemukulan parah pada tahun 1949, dan kaki kanannya patah. Ini semua dihasut olehnya. Dia hanya memiliki satu tujuan, untuk membuatnya mengakui nasibnya. Kristel menganggap itu konyol, semua ini benar-benar konyol. Kristel, jangan salahkan ayah, itu semua jeter, itu salahnya. Kristel memandang Victor, jeter tidak layak dimaafkan, begitu juga kamu. Mengatakan bahwa dia mengangkat lengan bajunya, mengungkapkan bekas luka yang dalam dan mengerikan, yang ditinggalkan oleh dia memotong pergelangan tangannya, aku telah membayarmu kembali untuk kebaikan yang kamu berikan kepadaku. Kamu sudah mati sekali, dan kamu tidak layak untuk kata ayah. Petik 2, Kristel bangkit dan pergi dengan tegas. Titik-titik-titik, Kristel berjalan dengan hampa di jalan. Dia bingung selama beberapa tahun terakhir, bertanya-tanya mengapa dia masih hidup. Di dunia ini, satu-satunya hal yang enggan dia lepaskan adalah adiknya Dexter. Siapa penggantinya? Kristel tiba-tiba ingin tahu siapa penggantinya. Dia ingin tahu untuk siapa dia menderita. Gadis itu pasti cinta jeter, kan? Ini konyol? Orang seperti dia memiliki seseorang yang mencintai. Kristel pergi jauh-jauh kembali ke rumah sakit, dan ketika dia datang ke pintu bangsal, dia menemukan bahwa lampu di dalam menyala dan ada orang di dalam. Kristel gemetar ringan, tetapi kali ini dia tidak memilih untuk menoleh atau melarikan diri. Sebaliknya, dia mengulurkan tangan dan mendorong pintu bangsal. Benar saja, itu jeter. Jeter ada di sini. Pada saat ini, dia sedang duduk di ranjang rumah sakit, punggungnya bersandar malas di kepala ranjang, mengunya permen karet di mulutnya, memegang buku desain berharganya di tangannya, membaliknya sesuka hati. Dia mengangkat kepalanya dan meliriknya, bibirnya yang tipis membuat lengkungan yang dangkal, kamu kembali. Kristel masuk dan menutup pintu bangsal, untuk apa kamu di sini? Kristel, kamu benar-benar menyakiti hatiku dengan bersikap begitu dingin padaku. Kemarilah, jika itu membuat saudaramu khawatir, itu tidak akan baik. Jeter mengulurkan tangannya dan memberi isyarat seperti anak anjing. Kristel terdiam selama beberapa detik, lalu berjalan dengan patuh. Jeter meraih tangan kecilnya dan mendudukkannya di sampingnya. Dia memerintahkan, bersandar di bahuku. Kristel dengan kaku menyandarkan kepalanya ke bahunya yang tegak. Memang benar untuk patuh seperti ini. Selama kamu tidak mengacau, semua orang bisa hidup dengan baik. Bab 2558 Mendekati topik, ada sesuatu yang ingin saya katakan kepada Anda, jadi saya datang malam ini. Saya akan pergi dari sini dalam waktu setengah bulan dan pergi ke Countries West. Aku ingin membawamu bersamaku. Apa kau mengerti maksudku? Kristel menutup matanya dengan ringan, bisakah aku menolak? Tidak. Kristel, aku di sini untuk memberi tahumu, bukan untuk berdiskusi denganmu. Mulai sekarang, Anda punya cukup waktu untuk memilah masa lalu. Misalnya, buku desain ini harus dibakar. Jeter menyalakan pemantik dengan pop, dan kemudian menyalakan buku desain. Murid Kristel menyusut tiba-tiba. Yang paling dia suka adalah desain. Dia menekan buku desain ini di bawah bantal, dan dia telah menyentuh garis tekstur di atasnya berkali-kali dengan ujung jarinya. Ini adalah satu-satunya tanah suci di hatinya. Tapi sekarang tanah suci ini hilang. Tidak. Kristel mengulurkan tangan dan meraihnya. Jeter mengangkat tangannya, lalu membuang abunya ke tanah. Tidak. Kembalikan padaku. Kristel berlutut untuk mengambilnya. Buku desain terbakar dengan cepat, dan sekarang hanya ada abu. Masih ada nyala api merah di abunya. Kristel pasti terbakar ketika dia mengulurkan tangannya, tetapi dia tidak peduli, hanya mengambilnya seperti orang gila. Jeter sedikit mengernyit ketika melihat penampilannya yang putus asa. Ketika dia hendak menyentuh abu yang terbakar dan membakar dirinya sendiri, dia meraih pergelangan tangannya yang ramping dan menghentikannya. Kristel, mulai sekarang, pada awalnya, kamu sebaiknya merawat tubuhmu untukku. Saya tidak ingin berhubungan seks dengan seorang wanita yang penuh dengan bekas luka. Buku desain telah dibakar, dan Kristel menyaksikan nyala api terakhir padam, dan mata putihnya ternoda oleh uap air. Pada saat ini, Jeter mengulurkan tangannya dan meremas wajahnya yang seukuran tamparan. Dia jatuh ke tanah, dan dia setengah jongkok. Postur ini sudah cukup baginya untuk merendahkan. Kristel, setelah menyelesaikannya, lebih baik kamu menghibur kakakmu. Aku telah melindunginya dua kali, tetapi hanya tiga kali. Hidupnya ada di antara pikiranmu, ya. Pada saat ini, Kristel malah menjadi tenang. Dia sudah mati sekali, dan sekarang tanah suci di hatinya hancur. Dia memiliki keinginan yang kuat untuk bertahan hidup dalam keputusasaan. Jika takdirnya tidak adil, dia akan melawan takdirnya sampai akhir. Bahkan untuk adik laki-lakinya, dia harus berdiri dengan berani dan menjalani kehidupan yang baik. Dia tidak punya waktu untuk berduka sama sekali, dia ingin menyingkirkan iblis Jeter. Ia memejamkan matanya, lalu membukanya lagi. Ada api di pupilnya yang pucat dan cekung, dan tiba-tiba ada warna di matanya. Warna yang sangat cerah dan intens ini membuatnya hidup kembali. Aku mengerti, bisakah kamu melepaskannya, kamu menyakitiku. Ketaatannya menyebabkan Jeter mengangkat alis pedangnya, dia perlahan melepaskannya, dan kemudian berkata, ini salahku untuk membuatmu terluka. Untuk menyampaikan permintaan maafku, aku akan tinggal bersamamu malam ini, ini baik. Dia mengatakan bahwa dia akan tinggal malam ini. Kristel melihat keranjang rumah sakit, tidak ada cukup ruang bagimu untuk tidur di sini. Tidak apa-apa, peras, aku akan mandi dulu, dan tunggu aku. Jeter mencium pipinya, lalu melepas mantelnya dan pergi ke kamar mandi. Dia menarik tinjunya dengan keras. Dia berharap Jeter akan mati sekarang, tetapi dia tidak bisa. Demi kakaknya, dia hanya bisa menanggung beban penghinaan. Baru saja dia mengatakan bahwa dia akan membawanya ke bagian barat negara. Waktunya hanya setengah bulan dari sekarang. Dia masih punya waktu setengah bulan lagi. Dia harus memikirkannya. Pada saat ini Kristel tiba-tiba menemukan bahwa pakaiannya dilepas dan diletakkan di tempat tidur, dan sebuah dompet jatuh. Dia berpikir sejenak, lalu mengulurkan tangan dan membuka dompetnya, yang berisi foto di folder itu. Foto ini sudah sangat tua. Ada dua orang di dalamnya, satu adalah ibu Jeter, dan yang lainnya adalah gadis yang murni dan cantik. Gadis itu mengenakan gaun putih, dan penampilannya hampir mirip dengan Kristel. Bab 2559. Ujung jari Kristel mulai bergetar, karena dia tahu bahwa dialah pengganti gadis itu. Dalam foto itu, gadis itu memegang lengan ibunya dengan penuh kasih sayang, yang jelas sangat menyenangkan hati ibunya. Foto harus diambil oleh Jeter. Gadis ini adalah favoritnya. Karena dia mirip dengan gadis ini dalam 7 atau 8 poin, dia diambil oleh Jeter, dan perjanjian dukungan gagal, jadi dia merancang serangkaian hal untuk mendorongnya ke neraka. Dengan sekali klik, pintu kamar mandi tiba-tiba terbuka, dan Jeter mandi air dingin dan keluar. Apa yang kamu lakukan? Kata-katanya berhenti tiba-tiba, karena dia melihat Kristel memegang fotonya di tangannya. Dengan wajah dingin, dia melangkah maju dan mengambil foto dari tangannya. Siapa yang membiarkanmu memindahkan barang-barangku? Kristel, apakah kamu mencari kematian? Jeter marah, dia meraung dengan ganas, dan menamparkan wajahnya ketika dia mengangkat tangannya. Dia tidak menghindar, tidak hanya tidak menghindarinya, tetapi juga dengan berani memenuhi tamparannya, kamu memukulku, kamu belum memukulku. Dia menamparnya di tahun ketika dia di penjara, dan dia sangat gelap dan kejam dan menakutkan di tulangnya. Kristel memiliki temperamen yang tenang dan cantik. Kematian dini ibunya membuatnya masuk akal lebih awal. Dia sangat berbakti, tahu merawat adik laki-lakinya, dan menyukai desain, yang membuatnya penuh dengan ilusi, harapan, dan harapan untuk dunia ini. Di tulangnya, dia bersih, hangat, dan murni, dan dia benar-benar berbeda dari jeter. Mungkin dia takut padanya sebelumnya, tapi sekarang, dia sama sekali tidak takut. Orang yang sudah mati sekali, apa yang mereka takutkan? Tidak ada waktu yang lebih sulit dalam hidup selain bunuh diri dengan memotong pergelangan tangannya. Dia telah bertahan, melihat alis dan matanya yang keras kepala, dengan berani menghadapinya, ada perasaan menyedihkan di antara dia, tangan jeter membeku di udara, tidak bisa mengipasi. Kamu tidak bertengkar lagi, jika Anda tidak melawan lagi, maka saya akan pergi tidur. Aku sangat mengantuk. Kristel bangkit sendiri, membuka selimut, dan berbaring. Bersandar ke samping, meringkuk di samping tempat tidur. Jeter benar-benar marah, dia sangat marah sehingga dia menemukan keberaniannya semakin besar. Memasukkan kembali foto itu ke dompet, jeter membuka selimut dan berbaring di sampingnya, berbalik, dan tidur di pelukanku. Kristel tidak bergerak, tetapi mencibir, dia juga suka tidur di pelukanmu. Alisnya langsung tenggelam, dan suasana menjadi tegang lagi. Tidak heran kamu sangat menyukaiku memakai gaun putih. Anda selalu membiarkan saya memakainya. Pada awalnya, saya pikir Anda memiliki fantasi gaun putih, tetapi sekarang saya tahu bahwa cahaya bulan putih yang menyakitkan setiap kali Anda menyentuh. Wajah jeter sangat buruk, bibirnya yang tipis terangkat, dan dia tiba-tiba tersenyum, kenapa, cemburu. Cemburu. Kristel hanya berpikir bahwa dia sangat menyedihkan, bahkan potongan pergelangan tangannya konyol. Dia hanyalah bayangan, pemakaman, suvenir dari masa lalunya yang indah dan gadis itu. Ah, itu tidak layak. Pada saat ini, semua lubang babak belur di hati Kristel telah menjadi baju besi yang paling sulit. dia memiliki kekuatan, dia ingin melindungi kakaknya, dia ingin pergi dari sini. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menginjak-injak dan mempermalukannya. Melihat dia tidak berbicara, jeter mengulurkan lengannya, membalikkan tubuhnya, dan memeluknya, dia tidak ada lagi di sana, jadi jangan sebut dia lagi. Kamu harus bersyukur bahwa aku tidak bisa melupakannya, karena aku sangat memperlakukannya. Jika saya tak terlupakan, saya akan sangat baik kepada Anda. Merupakan berkah bagimu untuk bisa sedikit seperti dia. Cahaya bulan putih di hatinya tidak mengizinkannya menyentuhnya, dan dia bahkan tidak bisa menyebutkannya. Bab 2560. Jelas, dia dikuburkan, dan dia harus bersyukur. Jeter memang ahli dalam cuci otak. Kristel tidak berbicara. Jeter menganggapnya patuh. Dia menundukkan kepalanya dan mencium L. Pes merahnya. Dia ingin memberontak, tetapi jeter mengencangkan pinggangnya yang lembut. Jangan bergerak, ya. Dia benar-benar tidak bergerak. Dia menutup matanya dan dia digigit oleh anjing itu lagi. Sekarang dia bahkan tidak bisa bertahan, jadi jangan munafik. Jeter sudah lama tidak menyentuhnya. Tubuh gadis itu selalu membuatnya ketagihan seperti popi, dan dia memperdalamkah. Ses. Pada awalnya Kristel masih menoleransi diam-diam. Ketika dia menemukan bahwa jarinya ada di pantatnya dan sudah melepaskannya. Dia segera menghentikannya, Tuan. Zhang, apakah kamu lapar dan haus? Saya baru saja di operasi, ini masih bangsal, bisakah Anda menunggu beberapa hari? Jeter berbalik dan menekan H3R di bawahnya. Matanya ternoda oleh nafsu, dan jari-jarinya tidak berhenti. Dia mungkin mengira pantatnya menghalangi. Dia mematahkan dua dari mereka secara langsung, Apa itu hantu? Aku tahu itu, aku tidak bisa membunuhmu. Kristel menutup matanya dengan keras untuk mencegahnya melihat niat membunuh di matanya. Dia selalu menjadi mainannya, alatnya untuk melampiaskan. Pada saat ini Jeter memegang tangan kecilnya. Kristel segera tahu apa yang ingin dia lakukan, jadi dia menepisnya dengan keras, tidak ingin melayaninya. Hei, itu membuatku keren. Aku tidak akan mencarimu dalam beberapa hari ke depan. Kalau tidak, aku akan merindukanmu setiap saat. Dia menutupi telinganya dan mengatakan hal-hal buruk. Berapa hari dia tidak datang. Kristel menyerah berjuang. Jika ini bisa dilakukan dengan imbalan kebebasan beberapa hari, dia bersedia. Titik-titik-titik, Jeter tidak berbohong padanya. Dia benar-benar tidak datang dalam beberapa hari ke depan. Dia memperoleh periode kebebasan dan kemurnian yang singkat. Ketika Dexter membuka pintu bangsal, dia melihat Kristel duduk di kursi di depan jendela. Dia membuka tirai dan membuka jendela. Seluruh orang bermandikan sinar matahari kemasan, menghirup udara segar dengan rakus. Dan, sambil memegang pena di tangannya, dia berjuang untuk menulis di selembar kertas kosong. Ya Tuhan, Mark benar-benar tercengang. Dex, ada apa dengan kakak Kristel? Kenapa dia seperti terlahir kembali? Dexter berdiri di dekat pintu. Dalam beberapa tahun terakhir, saudari telah menutup diri di sebuah ruangan kecil yang gelap dan lembab dan tidak ingin keluar. Ini adalah pertama kalinya dia membuka pintu hatinya dan berjalan keluar. Kristel benar-benar keluar. Dexter menatapnya. Sekarang dia bisa melihat bayangannya empat atau lima tahun yang lalu. Dia murni dan bersih, hangat dan cantik. Tetapi saudara perempuannya bukan lagi mantan saudara perempuannya, karena, tubuhnya tampaknya tak terkalahkan. Jika Anda tidak istirahat atau berdiri, mata Anda akan menjadi lebih jernih dengan lebih banyak air mata, dan hati Anda akan menjadi lebih hangat karena cuaca. Dexter tiba-tiba merasa bahwa adiknya tidak lagi membutuhkan perlindungannya. Dexter berjalan mendekat dan melihat lukisan saudara perempuannya. Hanya dengan satu pandangan, dia kagum dan terkejut. Kristel menggambar kupu-kupu. Kupu-kupu ini tidak memiliki sayap yang berwarna-warni. Seluruh tubuh berwarna hitam. Ia terperangkap oleh jaring, dan jaring yang rapat mengikat dan mengurungnya. Tapi kupu-kupu tidak mengakui kekalahan. Ia bekerja keras dan putus asa, melebarkan sayapnya, melepaskan diri dari belenggu-belenggu, dan memeluk matahari. Lukisan ini langsung menyentuh jiwa, dan membuat mata orang basah. Dek, kamu di sini. Saya ingat kompetisi desain AIGA akan segera dimulai. Saya harus punya waktu untuk berpartisipasi. Terima kasih telah menonton!